Oke guys, kapan hari kan gue ngomentarin draftnya Evos yang satu-satunya TB di timnya adalah Matilda Itu menyebabkan Evos tuh gak bisa war dengan enak, ini maksudnya guys Jadi di RSG ini draftnya bagus banget, gak kayak waktu Evos itu Dia tuh ada satu tank, yaitu disini Povius Dan disini romnya Chou, kalian tau lah Chou tuh bukan rom yang keras ya Jadi waktu REKT, ngedraftin AE, Chou, romnya Angela tuh jelek banget guys Jadi intinya kayak gini guys, waktu disini tanknya Dimana tanknya tuh adalah buka map, kalian liat nih Buka map ya kan, nah mastiin posisi musuhnya dimana Lalu yang lainnya tuh ngeflank, ini bagusnya disini guys Kalian liat nih, bisa ngeflank kayak gitu Dibukain terus, jadi kayak jadi pancingan gitu guys Dia jadi maju, musuh-musuhnya ke dia Lalu yang ini ngeflank ya kan, langsung ke arah Nathan Nah, Nathan yang disini dibunuh Tuh gue ulangin guys Langsung aja conceal, nah langsung ke arah Nathannya Udah, tugasnya Povius udah selesai guys Udah selesai Kayak gini langsung di end Jadi mantep banget Makanya kalo kalian main ML ya, di meta sekarang Itu perlu satu badan ya Itu adalah untuk buka map, untuk ngetebin, untuk mancing serangan musuh Sehingga damage dealer kalian itu bisa free gitu loh Bisa tau, oh apa, resource mana musuhnya udah keluar Dia bisa tau timingnya, kapan masuk gitu kan, kapan keluarnya Jadi bagus banget ada tank satu Jadi kalo kalian mau main rom Angela Usahakan XP nya yang tank dan kebalikannya gitu Kalo dua-duanya tank, it's oke lah, gapapa Cuma ada satu yang inisiasi ya Contohnya mitnya Kagura gitu-gitulah Intinya tuh ilmu drafting yang udah diempel harusnya udah tau lah Oke, selamat mencoba Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax